Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Polkesta, tajam, tangguh, visioner, dan berbudaya. Yang saya hormati segenap pimpinan Polkesta, Bapak Direktur, Sejabat Wakil Direktur, Bapak Ibu Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan seluruh jajaran manajemen di Direkturat dan jurusan yang saya hormati. Dan yang saya banggakan, Saudara-saudara mahasiswa baru Politeknik Kesehatan Surakarta tahun 2020. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini adalah hari yang sangat mengembirakan di mana kita semua bisa hadir dalam kegiatan PKKMP tahun 2020. Saudara-saudara mahasiswa baru Politeknik Kesehatan Surakarta, perkenalkan saya Budi Utomo, Wakil Direktur 3 yang membidangi bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama. Saat ini akan menyampaikan materi tentang pembinaan kemahasiswaan di Politeknik Kesehatan Surakarta. Saudara-saudara mahasiswa baru semua yang berbahagia. Bahwa kegiatan pembinaan kemahasiswaan di Polkesta ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun sebuah kompetensi. Bahwa mahasiswa, alumni Politeknik Kesehatan Surakarta ini harus memiliki kompetensi yang unggul, di mana dia itu nanti akan mampu bersaing di dunia kerja, mampu bersaing di lingkungan pasar kerja, dan lain sebagainya. Untuk itu harus didukung dengan kompetensi yang bagus. Kompetensi yang ada di perguruan tinggi, ini bukan hanya kompetensi yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi saja. Tetapi termasuk kompetensi terhadap kemampuan intrapersonal dan interpersonal. Inilah yang disebut dengan soft skill. Kalau saudara kuliah di Politeknik Surakarta, saudara akan mendapatkan kompetensi. Misalkan saudara kuliah di jurusan keperawatan, saudara akan menjadi perawat yang unggul dan kompeten. Saudara yang bekerja di jurusan okupasi terapi, nanti akan mendapatkan kompetensi okupasi terapi yang unggul dan kompeten. Begitu juga saudara yang ada di analis farmasi dan makanan, dan jamu, dan seterusnya. Saudara pasti akan dibekali dengan kompetensi yang handal, kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat mumpuni, dan ini pasti akan mampu bersaing. Tetapi kompetensi yang bersifat hard skill ini, ini tidak cukup untuk membekali saudara yang nanti akan bersaing, berjuang di pasar kerja. Maka harus disusun sebuah upaya supaya saudara memiliki kompetensi lebih. inilah yang disebut dengan soft skill. Saudara memiliki kepribadian yang bagus, saudara memiliki kemampuan berkomunikasi yang bagus, saudara punya etika, punya moral, punya kepribadian yang baik, inilah yang disebut dengan soft skill. di mana soft skill kalau ini lihat dari hasil survei, dikatakan bahwa keberhasilan alumni sebuah perguruan tinggi, ini tidak hanya ditentukan oleh indeks prestasi kumulatif yang baik saja, tetapi dia harus memiliki kualitas soft skill yang baik. Kualitas lulusan perguruan tinggi yang diharapkan dunia, ini adalah yang memiliki soft skill baik, yaitu sekitar 82 persen. Jadi ingat, 82 persen yang dibutuhkan oleh dunia kerja adalah memiliki soft skill yang baik, bukan indeks prestasi saja. Jadi, kalau ini diurutkan dari nomor 1 sampai urutan nomor 16, ini 82 persen. IPK ini hanya memenuhi urutan ke-17, yaitu sekitar 3,68 persen. Yang lain apa? Soft skill. Jadi saya ingatkan bahwa saudara yang memiliki kompetensi baik di terapi bicara, di keperawatan, di akupuntur, fisioterapi, ototik-prostetik, okupasi terapi, kebidanan, jamu, anafarma, dan farmasi, IPK-nya tinggi, ini belum cukup untuk memenuhi harapan dunia kerja. Dunia kerja itu mengharapkan soft skill. Soft skill meliputi apa? yaitu kemampuan berkomunikasi yang baik. Punya kejujuran, punya integritas, punya kemampuan bekerja sama, kemampuan interpersonal, beretika, memiliki motivasi yang tinggi, punya kemampuan beradaptasi, punya daya analitik yang bagus, saudara mampu menggunakan komputer, mampu berorganisasi, memiliki orientasi pada detail yang bagus, saudara punya kepemimpinan, punya kepercayaan diri, ramah, sopan, bijaksana. Semua itu adalah bagian dari soft skill. Untuk itu, ingat ya, saudara-saudara mahasiswa baru, bahwa kesuksesan di dunia kerja, ini 80 persen, ini ditentukan dengan soft skill. Ini contohnya, bahwa Jarum Foundation, ini mengatakan, kami tidak lagi mengutamakan calon pencari kerja yang memiliki IPK tinggi, karena ini jumlahnya akan banyak. Yang kami cari kini, dan ke depan adalah mereka yang memiliki soft skill, leadership, dan track record organisasi yang baik. World Bank, ini juga mengatakan, bahwa kami tidak mencari orang yang memiliki kompetensi teknik spesifik, tetapi lebih memiliki kompetensi yang holistik. Itulah, mengapa, pembinaan kemahasiswaan, yang nanti mengarah ke arah pembinaan soft skill, menjadi hal yang sangat penting. Karena apa tadi? 80 persen lebih kesuksesan, dan kebutuhan dunia kerja ini ada di soft skill. Soft skill meliputi apa saja? Saudara ingat, mampu berkomunikasi, jujur, beretika, punya daya analitik, punya jiwa kepemimpinan, kepercayaan diri, ramah, sopan, bijaksana, dan lain sebagainya. Ini adalah soft skill. Nah, bicara tentang soft skill, ini adalah, memang ada yang namanya talenta. Pemberian Tuhan yang maha kuasa kepada kita, sehingga kita memiliki kepribadian-kepribadian yang baik, punya kejujuran, kesopanan, ini adalah bagian dari talenta. Jadi sebagian adalah pemberian Tuhan yang maha kuasa. Tapi yakinlah bahwa itu sebenarnya soft skill, yang banyak membangun soft skill ini adalah lingkungan. Lingkungan kita yang meliputi keluarga, meliputi kampus atau sekolah, atau lingkungan yang lain. Ini adalah bagian dari, yang penting dalam membentuk soft skill. Kalau kita lahir di keluarga yang memiliki etika yang bagus, insya Allah kita juga akan terbentuk dengan etika yang baik pula. Kalau kita berada di lingkungan yang keras, dengan ucapan-ucapan yang kasar, mungkin kita juga akan terbentuk dengan pola-pola seperti itu. Maka soft skill ini di samping talenta, ini juga lingkungan ikut membentuk. Nah lingkungan di sini yang ingin saya tekankan adalah adanya lingkungan kampus. Lingkungan kampus ini juga bagian dari pola pembentukan soft skill, di mana di kampus ini nanti akan diajarkan, dilatih, diberi contoh, ditularkan. Ini terus menerus nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Misalkan saya ambil contoh, saudara terbiasa berbicara dengan lemah lembut, saudara lingkungan juga berbicara dengan lemah lembut, berbicara dengan sopan. Senior, dosen, tenaga pendidikan, ini juga berbicara dengan sopan. Teman-teman saudara juga berbicara dengan sopan. Maka ini nanti akan menjadi pembiasaan yang terus-menerus, sehingga akan menjadi sebuah perilaku. Inilah peran kita di dunia kampus, yang merupakan bagian dari lingkungan untuk bisa menciptakan soft skill. Bagaimana saudara akan mampu berkomunikasi dengan baik kalau tidak ada terbiasa dengan diskusi-diskusi yang produktif, tukar pendapat yang produktif, kemudian saling memberi usulan, menerima usulan, mengkaji. Kalau tidak ada proses seperti ini, tidak akan terbentuk pola berpikir yang kritis, pola komunikasi yang baik, tidak akan terbentuk. Bagaimana saudara akan mampu memimpin kalau saudara tidak mengikuti kegiatan organisasi? Bagaimana mengorganisasi sebuah event? Bagaimana mengorganisasi kawan-kawan? Bagaimana mengorganisasi sebuah kegiatan? Kalau tidak ada pengalaman mengorganisasi, kemampuan berorganisasi juga tidak akan terbentuk. Inilah peran kampus. Untuk itu, mahasiswa yang berada di PolTK Surakata, ini juga punya kemampuan untuk membina soft skill mahasiswa. Implementasi soft skill ini bisa bermacam-macam. Ada dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan ini adalah terintegrasi. Lembaga kemahasiswaan ini juga berperan dalam kegiatan-kegiatan menciptakan soft skill. Untuk itu, kita harapkan saudara yang berada di PolK Surakata ini bukan hanya belajar intrakurikuler, bukan belajar pada kokurikuler yang ini merupakan integrasi dalam sebuah kurikulum, tetapi juga harus belajar ekstrakurikuler. Kalau di perguruan, di jenjang menengah dasar, mungkin ekstra itu hanya sekedar untuk pelengkap kegiatan, di sini porsinya sudah jauh berbeda. Saudara justru dituntut. Maka saudara harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Dalam rangka apa? Untuk menciptakan bentukan-bentukan dari soft skill, di mana ini diperlukan dalam kesuksesan saudara. Untuk itu, maka bentuk rangkaian dari ekstrakurikuler, ini nanti dalam kegiatan kemahasiswaan tertuang dalam Satuan Kredit Kegiatan Kemahasiswaan atau SKKM. Supaya terstruktur, maka seluruh mahasiswa harus memenuhi beban kredit sesuai dengan program studinya. Program studi D3 harus memenuhi 16 SKS. Beban Prodi D4 harus memenuhi beban SKS 20 SKS. Ini adalah SKS-SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Kemahasiswaan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang apa itu SKKM. Intinya adalah bahwa kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler ini terintegrasi dalam menciptakan kompetensi mahasiswa. Intrakurikuler tercermin dari kurikulum, Kemudian ekstrakurikuler tercermin dalam capaian SKKM. Kemudian kalau kita kembali lagi bahwa mahasiswa ini adalah komponen penting dalam perjalanan sejarah bangsa. Dari tahun 1908 bangkitnya Budi Utam, kemudian adanya Sumpah Pemuda, adanya Kemerdekan 17 Agustus, kemudian adanya Orde Baru, kemudian ada Orde Reformasi. Ini tidak lepas dari sejarah peran serta mahasiswa. Maka mahasiswa ini bukan hanya belajar tentang kompetensi saja, tapi belajarlah bagaimana punya peran terhadap konstribusi bangsa. Karena mahasiswa adalah calon pemimpin bangsa di masa depan dan di masa yang akan datang, dan ini ada di pundak mahasiswa. Calon generasi muda, pemimpin-pemimpin bangsa. Dan saudara harus siap untuk itu, untuk mencapai, untuk mendapatkan tongkat kepemimpinan bangsa. Dan pendidikan nanti akan menciptakan calon-calon pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan, yang membentuk watak, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Ini terbentuk bukan pemberian begitu saja, tapi harus diciptakan. Bahwa pemimpin ini juga harus tercipta dari sistem yang baik, sehingga nanti akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik. Untuk itu, maka saudara, sebagai mahasiswa baru Politeknik Kesehatan Surakarta, pesan saya, jangan hanya belajar tentang kompetensi basic saja. Kompetensi standar sesuai dengan profesinya itu penting, bahkan penting sekali. Tujuan saudara kesini memang untuk belajar untuk itu. Saudara datang jauh-jauh ke jurusan akupuntur supaya menjadi akupuntur yang terampil. Saudara bisa handal menjadi akupuntur. Tetapi, di luar itu saudara juga harus memiliki soft skill yang baik. Saudara mahasiswa, untuk mencapai soft skill yang baik tadi, saudara harus melengkapi diri dengan kegiatan-kegiatan yang terstruktur, yang berada di dalam koridor-koridor SKKN tadi. Dan saudara, sebagai mahasiswa ini memiliki kewajiban. Secara umum, mahasiswa ini punya kewajiban menjaga nama baik bangsa dan negara. Saudara juga punya kewajiban menjadi pemimpin dalam bidangnya masing-masing. Saudara mahasiswa juga punya kepedulian terhadap lingkungan bangsa dan negara. Saudara juga punya kewajiban mampu memukuk keunggulan masing-masing. Saudara juga sebagai mahasiswa punya kewajiban menyelesaikan tugas dan kewajibannya dengan baik. Mahasiswa yang cerdas adalah mahasiswa yang memiliki kecerdasan komprehensif. Kecerdasan komprehensif ini terdiri dari komponen. Yang pertama adalah tentunya beriman, jujur, dan tanggung jawab. Ingat ya, saudara sebagai mahasiswa, supaya punya kecerdasan yang komprehensif, saudara harus punya keimanan, jujur, dan tanggung jawab. Saudara juga ramah, toleran, dan punya kepedulian. Saudara sebagai mahasiswa juga harus punya kesehatan yang baik, disiplin, dan tangguh. Saudara sebagai mahasiswa yang punya kecerdasan komprehensif, ini juga harus punya kreatif dan inovatif. Nah, kecerdasan komprehensif ini semuanya adalah komponennya soft skill. Ya, soft skill. Bagaimana saudara akan bisa menjadi orang yang jujur kalau saudara tidak berusaha untuk dari dalam diri untuk menjadi orang jujur. Bagaimana saudara menjadi orang yang ramah, orang yang punya toleransi yang baik, saudara punya kedisiplinan, saudara punya kreatifitas, punya inovasi. Semua ini harus dibangun, dan pengembangan-pengembangan ini harus terstruktur dalam sebuah kegiatan yang sifatnya komprehensif. Dan ini harus diupayakan, harus diusahakan, dan juga harus terprogram dengan baik. Untuk itu kita harapkan, mahasiswa nanti di dalam mengikuti pembelajaran, belajar di Politeknik Kesehatan Surakarta, saya harapkan juga belajar tentang yang namanya unsur-unsur kecerdasan komprehensif. Karena nanti saudara dalam kegiatan kemahasiswaan, saudara ini akan ada yang namanya empat olah. Yang pertama adalah olah pikir, olah hati, olah rasa, dan yang terakhir adalah olah raga. Jadi olah pikir, saudara sebagai mahasiswa harus bagaimana punya cerdas, kritis, kreatif, inovatif, punya daya ingin tahu yang tinggi, berpikiran terbuka, produktif, berorientasi itek, dan reflektif. Ini mohon untuk dicermati bagaimana saudara sebagai mahasiswa menjawab tantangan-tantangan ini. Bagaimana kegiatan-kegiatan di dalam lembaga kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mewadai kegiatan kemahasiswaan, bagaimana bisa menciptakan mahasiswa-mahasiswa untuk bisa memiliki olah pikir. Yaitu mahasiswa yang cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikiran terbuka, produktif, berorientasi terhadap itek, dan reflektif. Ini tantangan dan juga sekaligus memberi peluang bagi saudara-saudara yang akan sukses ke depannya. Kemudian, kegiatan kemahasiswaan ini juga harus memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk olah hati. Yang masuk dalam olah hati adalah mahasiswa itu harus beriman, bertakwa, jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil risiko, pantang menyerah, rela bertorban, dan berjiwa patriotik. Kemudian, lingkup yang ketiga adalah kegiatan kemahasiswaan. Ini diharapkan mampu memberikan olah rasa atau olah karsa. Yaitu mahasiswa ramah, saling menghargai, toleransi, peduli, suka menolong, gotong royong, punya nasionalisme, mengutamakan kepentingan umum, bangga menggunakan bahasan dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja. Kemudian, lingkup pembinaan kemahasiswaan juga meliputi olahraga. Yaitu bersih, sehat, disiplin, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, ceria, dan gigi. Ini adalah lingkup pembinaan kemahasiswaan. Dan diharapkan, saudara yang berada di lingkungan Polteke Surakata, ini mampu mengambil, mampu belajar untuk mengolah semuanya ini. Olah pikirnya dapat, olah hatinya dapat, olah rasa, olah karsanya dapat, dan yang terakhir adalah olahraganya ini juga dapat. Untuk itu saya berpesan pada seluruh mahasiswa Polteke Surakata, khususnya mahasiswa baru, mari dengan niat yang bulat, saudara dengan sepenuh hati masuk ke Polteke Surakata. Dengan harapan, saudara akan belajar untuk memperoleh kompetensi yang unggul. Kompetensi di bidang hard skill atau kompetensi di bidang akademik sesuai dengan jurusan atau prodinya masing-masing. Silahkan itu diraih untuk memperoleh IPK yang terbaik, IPK yang setinggi-tingginya. Tetapi di sisi lain, bahwa untuk memenuhi kebutuhan kerja, untuk memenuhi kesuksesan hidup ke depannya, indeks prestasi ini hanya sekitar kurang dari 20 persen. 80 persennya ini adalah soft skill, di mana tadi soft skill didapat dari olah pikir, olah hati, olah rasa, dan terakhir adalah olahraga. Mari, saudara mantapkan, saudara meraih yang 80 persen lebih ini untuk bekal saudara sukses ke depannya. Maka, saudara sebagai mahasiswa, ini jangan hanya dari rumah menuju kampus, setelah itu pulang lagi. Atau saudara dari kos-kosan ke kampus belajar, pulang lagi. Atau saudara dari tempat saudara ke kampus pulang lagi. Tapi belajarlah yang lebih banyak lagi. Saudara masuk ke lembaga kemahasiswaan, saudara masuk ke BEM, DPM, HMC, BPM, saudara masuk ke UKM, UKM, saudara masuk ke kegiatan-kegiatan peminatan, saudara masuk ke study club, study club. Ini dalam rangka untuk melengkapi kemampuan soft skill saudara. Saudara akan belajar bagaimana menghargai orang lain. Saudara akan belajar bagaimana mengungkapkan pendapat. Saudara akan belajar bagaimana memimpin. Ini dapatnya adalah dari kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Tetapi, seberapapun aktif saudara di kegiatan kemahasiswaan, ingat bahwa di sisi lain kompetensi akademik ini juga penting. Maka ini harus berimbang. Saudara harus sukses dua-duanya. Akademiknya sukses, soft skill-nya ini juga sukses. Untuk itu, maka kita berpesan kepada saudara mari. Dengan totalitas saudara menjadi mahasiswa politik ke Surakata, ini insya Allah. Kampus Politeknik Kesehatan Surakata, ini akan menjadi lingkungan yang kondusif bagi saudara untuk belajar. Saudara sudah disiapkan fasilitas yang sangat memadai untuk bisa belajar dan membaik kompetensi yang semaksimal mungkin. Kemudian, Kampus Politeknik Surakata, ini juga akan mendukung kreativitas mahasiswa. Saudara yang memiliki kemampuan lebih, akan ada wadahnya. Saudara yang memiliki jiwa kreativitas, ini juga ada wadahnya, ada salurannya. Silahkan saudara ikuti. Saudara yang memiliki prestasi-prestasi akan dikembangkan. Silahkan untuk dikembangkan. Maka Politeknik Surakata ini kampus yang mendukung kreativitas mahasiswa. Kemudian, Politeknik Surakata ini juga menjadi kampus yang mengimplementasikan etika dan moral. Etika dan moral ini menjadi bingkai dari seluruh aktivitas yang ada di kampus ini. Maka implementasikan etika dan moral dengan sebaik-baiknya. Komunikasi yang baik, bertutur kata yang baik, penggunaan media sosial yang baik. Apapun dinamika yang ada di kampus, ini bingkainya adalah etika dan moral. Karena kita berada di lingkungan pendidikan, semua pasti menyadari bahwa etika dan moral ini adalah segala-galanya. Untuk itu kita berpesan untuk mahasiswa baru bahwa etika dan moral ini menjadi landasan kegiatan di kampus kita, landasan kegiatan bagi seluruh sivitas akademika. Untuk itu kita berpesan, mari semua warga baru, mahasiswa baru ini untuk sekali lagi mengembangkan soft skill saudara dengan mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, mengikuti kegiatan-kegiatan kurikuler, pokurikuler, ekstrakurikuler, dalam rangka melengkapi kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Kompetensi yang dibutuhkan dalam persaingan di masa yang akan datang. Saya ucapkan selamat bergabung di Polkesta. Insya Allah saudara tidak salah masuk ke perguruan tinggi. Saudara harus punya niat yang bulat, ini adalah institusi tempat pendidikan yang tepat bagi saudara untuk menggantungkan masa depannya. Saudara di Politeknik Kesehatan Surakata bersama-sama meraih kesuksesan, bersama-sama mewujudkan cita-cita yang akan datang. Dari saya sekian, terima kasih, selamat mengikuti kegiatan PKKMB, sampai tuntas. Dan selamat mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, sehingga saudara bisa memenuhi standar minimal pencapaian satuan kredit kegiatan kemahasiswaan. Terima kasih, ada kurangnya, saya mohon maaf. Dari saya sekian, terima kasih, selamat pagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.